What's up as well fans, welcome back to Trash Talk Pelajaran berharga apa sih yang coach bisa dapatkan dari dua pelatih asing ini? Ya yang pelajaran sih sudah pasti cukup banyak ya Jadi terutama saya di setapak sama coach Gidrinus Sibenas Itu sangat banyak gitu bagaimana cara dia melatih Terus bagaimana menjalankan sistem Terus menangani pemain lokal, pemain import gitu Dibuat satu tim Lalu cara baca statistik gitu kan Itu memakan hal-hal yang baru bagi saya Karena European style itu agak berbeda sama American style gitu Dan di setapak itu cukup berhasil ya Bukan cukup berhasil, berhasil Juara kok soalnya Jadi itu yang coach Gidrinus Sibenas Terutama dia dalam menegakkan disiplin ya Disiplinnya sangat bagus Dan dia tidak membedakan pemain import sama pemain lokal Nah itu yang kita pelatih lokal biasa hal yang lumayan sulit lah untuk dilakukan Karena kan kita tahu liga ini kan liga import Jadi apalagi sekarang tiga pemain gitu Nah itu Kalau coach Raiko itu bagaimana cara dalam waktu singkat Dia bisa membuat perbedaan antara permainan timnya ya Timnas yang sebelumnya dia ada coach Wahyu saya dan coach Aham juga kan Kita ketiga sebenarnya ini terus pegang beliau Terus Raiko itu ada perbedaan Jadi dalam waktu singkat dia bisa langsung berbeda gitu ininya Itu aja sih pengalaman yang Tapi sebenarnya sama Dua-duanya menekankan ke kerjasama Bukan penaltan individu Jadi lebih ke teamwork Nah kan Coach Hino tadi bahas tentang European Style ya Mungkin banyak orang yang kurang masih ngerti nih European Style itu seperti apa Kalau menurut coach Hino ini European Style itu permainannya seperti apa sih? Ya sebenarnya gini European Style itu bukan yang berbeda sama American Style Yang lebih menekankan kepada speed and power gitu Speed oke mungkin European sama juga Tapi power saya rasa European tidak menunjukkan itu Terbukti dengan Lu lihat aja pada pertanyaannya kan Walaupun Euro League juga kan mainnya ya begini-gini aja Cuman moving the ballnya itu Itu yang so fast menurut saya Moving the ball Karena menurut mereka European Style itu The better offense for basketball adalah Moving the ball With at least five player Have the apa namanya Dapat menegang Waktu untuk bermain basket itu Satu kali pegang bola dalam waktu menyerah Jadi semuanya dapet Jadi semuanya nentu bola ya? Iya gitu Jadi saya rasa sih itu Moving the ball With fast and spacing Spacing sangat menekankan Detail lah spacingnya Coach ini kan singkat nih Coachnya persiapannya Coach Hino ini di SEA Games Usama tim nasional Terus kayaknya beda mungkin Jelang lima hari atau seminggu Tiba-tiba udah di NSA Jakarta ya Dan ini juga persiapannya Kepotong libur natal Libur tahun baru Nah untuk Coach Hino sendiri Tantangannya apa sih Untuk mempersiapkan tim ini Agar ready nih Untuk IBL yang akan mulai tanggal 10 Januari nanti Ya yang pasti gini Karena waktu singkat Jadi saya harus Saya beserta Tim pelatih ya Ada Coach Joko Coach Ambong Itu membuat Suatu Sistem Defense dan offense Yang bisa diterima Oleh semua pemain Bukan hanya Our import aja Tapi lokal juga harus bisa menerima Nah itu Itu yang Saya tekankan Jadi Lebih banyak ke Individualnya sih Saya gak terlalu Liatin dulu Karena lebih ke tim Jadi ya itu Latihan adalah Transisi Baik defense Offen offense Lalu Set offense Outcourt Itu yang kita banyakin Sama Ya itu Chemistry Maksudnya komunikasi Antara Antara Import sama lokal Jadi jangan ada gap Buat komunikasi Karena begitu ada gap Udah mereka main sendiri Sendiri Yang lokal Gak mau ngikut Yang import juga Gak mau main Yang lokal Itu yang harus susah Nah dalam waktu Sedikit ini Saya harus Mereka jadi blend Kalau udah blend Mau diapain aja Cukup Mudah Beda Kalau gak Ngeblend Aduh Udah Sampir sempit Harus ngeblend lagi Jadi Dari Misalnya Komunikasi Di awal Ada Ini yang saya Saya belajar dari Kutsgibi juga Shooting Tapi dengan Membuat Suatu komunikasi Kayak Bicara Panggil nama Atau masuk Harus count Eh bola Bola misalnya Gak boleh bounce Jadi masing-masing Harus help Jadi itu kan Dari awal Udah terbangun tuh KMSD Jadi mereka saling bantu Itu aja sih Saya itu aja Tapi kalau Teknik sih Saya gak mungkin Karena mereka Tekniknya udah bagus lah Kalau import Paling yang Yang lokal Yang ada yang Butuh tambahan Nanti di Dimash Pada pagi hari Ngomongin import Ini udah beberapa kali Sparring ya Mau tau aja sih Pendapatnya Coach Hinal Tentang tiga pemain importnya NSA Jakarta Apakah udah sesuai Dengan ekspektasinya Coach Hinal sendiri Iya Sebenernya gini Kalau DAS kan Memang Udah Kita tau lah ya DAS paketnya Seperti apa Yang dua ini Memang kita Coaching staff Beserta manajemen Itu menarikkan Kita kena Ya lu liat lah Squad kita kan Undersize ya Jadi memaksimalkan Dua pemain big Dan Begitu kita beberapa lagi Cuman up game Saya juga baru turun Waktu itu dua kali Baru gabung Bener-bener dua kali Turun ya Sudah cukup lah Maksudnya cukup Cukup Baik Cukup bagus Kemestrinya Mereka bisa bermain Cuman kan Pertama kali dateng Pasti Tidak dalam kondisi Yang baik Semua pemain lah Saya Tau apalagi Big men Untuk urusan Kalau semua men Pasti Jarang terjadi Yang Gak insip Nah Tapi selama Berapa kali latihan Terus berapa kali Denat game Sudah mulai terlihat Bagus lah Dan Kita juga bisa Berkompet sama SM Yang Yang pemainnya Lebih bagus menurut saya Secara roster ya Terus lalu dengan BPJ yang Sudah lama Disitu Tidak peralihan Lalu dengan Prawira Kemarin Sudah Baik Tinggal nanti Ada beberapa Mungkin dua kali Cuna game lagi Satu mungkin Dengan timnas Satu lagi Mungkin nanti Kita cari Habis itu Kita udah lima Kita lihat Dari video Kita pelajari Kita kasih ke pemain Itu sih Jadi menurut saya So far Ya baik lah Untuk kita Nah coach Ini di rosternya NS ada dua guard Yang menurut saya Menjanjikan nih Ada Widi Dan juga ada Andre Rorim Pande Ini kan Saya sih mirip-mirip ya Apakah coach Nanti ada Mungkin memikirkan Untuk taruh salah satu Pemain ini Di posisi kedua Agar bisa main bareng Nanti kira-kira Agar dua pemain ini Potensinya tuh bisa Luar biasa lah Menurut coach Nel Dan strateginya Harus kayak apa tuh Ya Pada saat Cuna game Kan saya Terutama Waktu lawan SM Waktu lawan BPJ Karena saya baru pertama kali Saya lagi meraba-raba Gitu nih Pemain seperti apa Gitu kan Karena baru Begitu Yang kedua Saya udah tau Gitu Apa namanya Packagingnya Pemain-pemain ini Jadi kalau Widi sama Pande Main bareng Udah pasti Dust di luar Karena kan Dust juga Ball handler Sama main dua Pasti di luar Nah kita pake Si Jordan main 4 Mike main 5 Jadi satu lagi Ya shooter murni Udah Kayak Lutfi Yang hanya shooter aja Itu aja sih Mix and matchnya Gitu Jadi kita mungkin Gak liat 3 guard Main bareng nih The shot Gak mungkin ya Kecuali ini The shot Kecuali Bisa Cuman ya Lihat nanti Karena posisi Empat saya Belum terlalu Ya maksudnya Posisi lima lokal Kan ada Rian Rian kan Sudah termasuk Veteran lah Untuk sekarang Gitu ya Jadi ya Agak sulit gitu Kalau Mike Siapa Jordan Eh Michael Jordan main Terus 3 guard bareng Ya bisa juga Nanti tinggal Kita liat lawannya aja Gitu Just pas liat lawannya Nah coach Ini coach ini Kan salah satu pemain Yang ngerasain Main di koba tama Main di IBL Juga Kalau menurut coach Inosendi Ada gak sih bedanya Antara koba tama Sama IBL Tinggi kan Ada yang 2 meter 13 Nah lebih skillful Tau yang dulu kan Kayak pemain asingnya Begitu Terus Atmosferenya juga Lebih Lebih apa ya Lebih Kotanya tuh Lebih Wah Lebih Itulah Karena dulu kan Dipegang sama SCTV Kalau kaya Kalau Kiyo masih kecil Jadi lebih TV nasional Lebih itu Mungkin lebih Bedanya ya Kalau dulu kan Lebih skillful Persaingan juga Lumayan ketat Gitu kan Karena berbeda Harga Yang bawah Pengen cari yang bagus Makanya harganya tinggi Yang atas Karena lokalnya bagus Bagus Harganya gak terlalu tinggi Tapi bagus Kayak gitu kan Jadi Cuman ya Kalau IPS sekarang kan Dipukul sama rata Harga Jadi Perbedaannya ya Itu Kualitas pemain asingnya Dulu lebih 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 Skillful Lebih skillful Nah Nih Ko Sinal nih Dulu main sama Hantu pemain asing Mungkin yang terbaik Sepanjang masa nih Almarhum Almarhum Bobby Parks Nah Dulu kalau Ko Sinal sendiri Ngeliat Bobby Parks tuh Memang skillsnya Luar biasa banget Atau gimana nih Ya Almarhum itu Bobby Parks tuh gini Dia pemain yang Komplit menurut saya Jadi Iceman Kalau Iceman Dia gak banyak Ngomel Gak banyak ngomong Gak banyak Cuman dia bilang Gue just play Tapi dengan sistem Maksudnya Dia sangat Terbuka untuk Main lokal Terutama Dengan saya Karena saya Point guard kan Apa maunya saya Lu jalanin aja Lu Perintah gue aja Gak apa-apa Jadi dia memang Tahapnya ya Udah jadi Legend lah Di PBA juga Jadi dia lebih Lebih care sama timnya Itu Bobby Parks Dan enaknya dia Komplit banget Dia mau Di emosi Apa Dipancing emosi Seperti apa Tidak emosi Cuman beda Mainnya Dia keluarin Pas dimain Bukan di Antom-antom Apa aja Itu Apa namanya Tristock Dimainnya dia Jadi yang Tristock Pun diem Sendiri dengan Mainnya dia Itu Bobby Parks Nah Coach Tahun 96 nih Coach Salah satu Pemain yang ada Di bagian tim nasional Yang mengalahkan Filipin Di Surabaya Tahun 96 Itu Aku inget-inget Masih kecil Masih kecil Masih murus 9 tahun Ada Felixman Band Datu Ada beberapa Nah Coach Nah Coach Nah sendiri Menjadi Salah satu Bagian sejarah Ini mengalahkan Filipina Di Surabaya Ini pemain lokal Semua kan ya Kita tampil Dengan lokal Semua Jadi Gak ada Belum ada Naturalisasi Waktu itu kan Jadi saya Satu tim Itu Ada Ali Budimansyah Juga mungkin Ali gak Dia waktu itu Kena Saya gak tau Mungkin dalam Masa Scorsing Jadi Saya Felix Bendatu Triadnyana Victor Oering Suko Daryono Wahyu Agung Sunarco Yang jadi junior Wahyu Agung Sunarco Sama Eko Eko Arianto Nah itu Tiga yang lain Ada Andre Posuma Terus ada Oitengkun Terus Koisinal ingatannya bagus Satu lagi Romy Chandra Lawannya dulu Ngalain Rommel Adukul Pemain paling terkenal Adukul Idolfonso Renci Bahar Balai Singson Balai Steros Jadi Rookie Top Rookinya Dia yang bakal PBA Dan PBA-nya juga MVP Idolfonso Adukul Itu kan All Star Asia Lalu ada Guard-nya Peter Naran Kita kalahin lah Disitu Coach-nya waktu itu Coach Cecep Sama Coach Rasafari Dan itu Mainnya Anti-theory Menurut saya Jadi Pada saat Final Itu saya yang disuruh Main post Saya ingat banget Sama Coach Cecep Karena Yang gak tau Mungkin saya Menurut Pelatih Mempunyai Kemampuan untuk Bermain post Jadi Main Lawan semuanya Point guard-nya mereka 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 bantu Kecil ke dalam Yang jadi shooter Suko di corner Sama Felix Jadi saya ingat Yang main post itu Saya sama Siapa Bukan Victor Rory kan Ada Victor Rory Yang sama Tri Kadang-kadang Nah Felix itu Entah Felix yang 31 point Atau Suko yang 29 point Pokoknya Itu dari 3 point semua Jadi Itulah kenangan saya Bisa ngalahin Filipina Dan waktu itu Masih Helmi Yahya Yang jadi komentator kan Sampai dia juga Nangis tuh Di Di Apa Sekali-sekali Kita ngalahin Filipina Dan Dengan defisit margin Yang lumayan lah 10 point Atau 12 point Lumayan jauh juga ya Dan kita Undivided Kalau gak salah ya Semua kita kalahin Itu Siaba ya Kalau kalahnya Ya Siaba Nah itu kan Siaba Lalu Habis itu Mau ke SEA Games 97 Kita tuan rumah Nah Disitu Semua Apa Filipina Langsung scouting Kita terus Tuh Mana pun kita tryout Dia selalu ada Untuk scouting Karena dia takut Baru dari situ Dia masukin PBI PBI player Nah disitu Sejarahnya Kenapa Filipina Gak mau kecohan lagi Ya itu ya Dengan Kalah di Siaba itu Kalau gak salah Dua kali dia Kalau di penyesian Sama di final Oh wow Jarang-jarang Jarang-jarang Tapi kita Wah itu Makanya gue mau Apa ya Aku pengen Expose aja tuh Biar orang tau Kita tuh sebenernya Pernah ngalahin Filipina Loh dulu gitu Nah Coach Cinal Coach Cinal kan boleh dibilang Saiznya gak terlalu tinggi nih Sebagai general lapangan nih Terakhir nih Kalau punya tips apa sih Untuk anak-anak muda sekarang nih Yang mau jadi point guard Tapi saiznya gak terlalu tinggi nih Di basket Ya yang pasti gini ya Kalau Tips-tipsnya adalah Lu ada orang yang The smallest guys in the court lah Jadi lu mesti apa Mesti bekali diri lu dengan Semua paketnya skillful Harus skillful Ball handlingnya harus bagus Terus passingnya Court visionnya juga harus bagus Terus Apalagi sekarang Musimnya three point ya Kalau lu gak punya shooting Aduh You dead lah Dengan saiz Pasti pelatih juga Ya sama aja Gak punya shooting Ya udah Yang tinggi kan Karena better size Nah kalau pelatih Pemain kecil ya punya itu harus bagus Dan satu lagi Harus bisa menjembatani Dari pelatih Menjadi General di lapangan Jadi apa mau pelatih ya lu jalanin di lapangan Dan semua itu harus ngikut ke lu Nah itu yang agak sulit Maksudnya semua pemain itu ngikut ke Lu bilang apa Dia mesti ngikut Nah itu Apa ya Bukan lah Tahan banting Kalau saya dulu mau di Apa tahan banting Mungkin sekarang Ininya lah Mulai sakit-sakit Karena akumulasi Tapi ya itulah Kita ball handling harus bagus Complete Passing vision court Bagus ya Pada open court Terutama One passing dengan Satu tangan Itu kan sangat sulit Hanya mungkin Ya Mario Wissang After saya Mario Wissang sama Kelly paling yang masih main Sama shoot jauh-jauh harus Jump shoot Jangan gak punya jump shoot Kalau sekarang kan kecil-kecil gak ada jump shoot Atau bisa fade away gitu kan Saya kan Ya semua saya dalemin lah Yang butuh untuk Karena saya liat Siapa Dulu bukan Magic Johnson Aceh Thomas mungkin Bukan Aceh Thomas jarang fade away Siapa Kevin Johnson Kevin Johnson Kevin Johnson Phoenix Suns ya Dia bisa fade away Oh itu Bagus juga tuh fade away gitu kan Sama AI kan AI AI gila sih Nembak Bisa ini Masih complete lah Harus di complete-in gitu Coach Thank you ya Sama-sama Sukses Season ini sama NSA Jakarta Gila ini udah kenal Coach Inol Dari tahun 96 kali kayaknya Di Singapur dulu Pertama kali ketemu Juara juga ya Juara juga tuh Pake peli mempunyai asing Terutama ada Coach Ada Oh masih di A-Benz tuh Iya Iya Coach sukses ya Sampai ketemu Thank you banget guys Thank you banget udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Peace Thank you